Assalamualaikum, subscribers, viewers, Joyo The Explorer Channel Selamat datang, sampai jumpa di Joyo The Explorer Channel Pada kali ini aku akan beritahu ke kalian Ini yang paling penting nanti buat kalian yang sudah subscribe itu akan sangat penting Karena mungkin kalian minat banget dengan tema ini Jadi ini akan sangat penting sekali Kalau kalian nanti ngoprek mungkin kalian akan ngalami ini atau mungkin enggak Tapi ini bisa jadi referensi Kalau nanti kalian ngalami ini, ini solusinya ya Apa masalahnya ya Jadi, oke kita putar kita Kita gari video ini Ini jelasin aku pakai seperti ini Biar gue leluasa ya bro Ini lingkunganku Di mobilku Sahdu pagi yang indah Ini ya bro Karburator Tak tunjukin ke kalian Kasus cekeng ini Ini saya nyalakan just Jeng, oke Langsam sangat oke Tapi ini kenapa saya dapat masalah ini Karena aku beli karburator baru ya Yang kemarin itu saya ceritakan Second ori ya Tak pasang Jadi ini karburatornya bukan yang kemarin Yang punya legenda Punyanya yang baru saya beli Tak pasang Tak pelak Nah Ternyata Mengalami masalah Di karburator ini ya Starter Jeng, oke Sangat enak Tapi begitu tak gas Ngeeng Sampai Begitu digas Itu ram balik Jadi Kalau saya gas Sampai 4.000 5.000 Itu dia Turunnya itu Masih diangkat 3.000 Lalu Lihat Ini ya Saat kondisi diam Itu kalau saya tarik Cedek 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 Balik itu cepat Nah Baliknya cepat Masih oke Bagus Lihat dulu Sudah Bagus Jadi Pada kondisi diam Itu bagus Disini Tak kira Pairnya nih Saya akan lihat Pairnya tak ganti Yang per Tak ganti Yang lebih panjang Punyanya supra Punya fitik Agak panjang dikit Yang tadinya Ya Segini Tak tambahin panjang sedikit Oke tak pause dulu Sampai situ ya Sampai pair Pairnya tak panjangin dikit Biar Apa Lendorong Skep ini Kentroso Ya Jadi Setelah tak ganti Pairnya Ternyata Belum selesai masalahnya Ya Jadi Begitu saya gas Masih manjer bro Masih manjer Di angka 3.000 Ya Jadi Ternyata Masih Gak bisa Langsam Nah Begitu Apa Ini Begitu Mulutnya ini ya Mulutnya Karburator ini Tak Bikep Nah ini Tak tutup pakai tangan Teg Lepas lagi Nah itu baru dia Mau turun itu Apa Skepnya Jelek Begitu Saya tarik Gak mau balik Sempurna Masih Nyesa Gak bisa turun Jelek Jadi Ini masih 3.000 Ini aku Nganti kemeringet Aku Menyelesaikan Solusi ini Nganti kemeringet Nganti Di noran rampung Terus Kita sajikan Disini Matang Paling Pirang Menit Kalian Terima Jadi Bahagia Nah Ini Tak Tengok Nah Disini Manjer Terus Ganti Tadi Per Panjangin Dikit Pernya Ternyata Masih Manjer Gak Mau turun Nah Begitu Saya Bikep Ini Tak Bikep Pakai Tangan Lur turun Ternyata Apa Ini Angin Yang masuk Kesini Ini kan Kenceng Banget Ini kan Ada piston Dua bareng Hisap Dua Hisap Yang dua Lagi Bakar Nah Di motor Cuma Di sepeda Motor Cuma Ngelayani Piston Satu Hisap Peres Nah Ini Ngelayani Piston Empat Loh Cuma Segini Ngelayani Hisapan Piston Empat Kenceng Banget Sehingga Angin Yang masuk Ini Kenceng Sekali Sehingga Bensin Yang naik Juga Kenceng Akhirnya Jarum Ini apa Mau turun Tidak Kuat Tidak Bisa Membendung Laju Angin Yang masuk Plus Bensin Yang naik Dari Sini Jadi Jadi Ini Dari Ini Angin Masuk Kenceng Terus Dari Bawah Ke Atas Bensin Kenceng Akhirnya Jarum Skep Ini Tabraan Disini Dengan Bensin Tidak Kuat Turun Nah Begitu Ini Tak Bekep Pake Tangan Angin Tidak Masuk Langsung Dia Crek Tak Lepas Jeng Lagi Sudah Idelnya Poenah Begitu Sudah Bekep Lagi Idel Lagi Idel Enak Tarik Lagi Sampai Ini Ini Tak Tambah Kawat Ini Supaya Narik Kesini Supaya Apa Kalau Dia Habis Tarik Gas Dia Baliknya Tidak Cuman Pilih Kekuatan Pegas Disini Tapi Tak Tarik Anggup Disini Tak Kek Per Kurang Balik Ternyata Enggak Masalahnya Itu Angin Yang Masuk Kenceng Cairan Bensin Dari Bah Kenceng Akhirnya Susah Enggak Enggak Mau Balik Dan Per Ini Pun Belum Bisa Ngatasi Walaupun Tak Ganti Yang Lebih Panjang Sudah Lebih Roso Solusinya Apa Solusinya Itu Tak Skep Skep Jarum Skep Nah Jarum Ini Jarum Ini Memang Tadinya Tak Pasang Di Garis Ini kan Garisnya Ada Lima Ada Lima Tingkat Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Ini Ada Grit Grit Kalian Suka Ngoprak Karpurator Enggak Asing Dengan Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Tak Pasang Di Paling Bawah Bro Tujuanku Kan Memang Ben Responsive Memang Bener Ini Tak Jajal Tapi Di Injek Langsung Cepet Karena Apa Karena Kalau Ini Di Paling Bawah Jadi Jarum Ini Lagi Ditarik Naik Dikit Aja Udah Tinggi Lubang Mainjet Itu Langsung Lubang Lubangnya Langsung Lebar Begitu Angkat Sedikit Langsung Lebar Karena Ditaruh Di Paling Bawah Tapi Ternyata Yaitu Masalahnya Kekenceng Bensin Yang Dari Bawah Membuat Ini Gak Bisa Turun Akhirnya Saya Pasang Di Nah Ini Ada Ada Lima Itu Yang Sedengah Itu Memang Di Tengah Tengah Di Angka Tiga Garis Ketiga Itu Sedengah Tapi Kalau Kalian Mau Taruh Lagi Di Atasnya Di Keempat Juga Boleh Nek Lima Jangan Ketinggin Nah Saya Sarankan Jangan Taruh Di Paling Bawah Nanti Kalau Di Paling Bawah Bisa Jadi Gak Bisa Turun Tadi Bisa Turuning Kadang Nek Di Bebani AC Ini Sempet Bawa Jalan Memang Nek Di Bebani AC Dia Turun Terus Saya Bawa Jalan Enteng Taruh Di Paling Bawah Itu Memang Bensinnya Jadi Boros Jadi Responsif Bagus Tapi Masalahnya Kadang Ngejem Tidak Mau Turun Nah Saya Rekomendasikan Silahkan Kalian Pasang Di Nomor Tiga Atau Nomor Empat Begitu Saya Ganti Tak Pasang Di Nomor Empat Nggak Nomor Lima Nomor Lima Paling Duhur Nanti Malah Asupan Bensinya Kurang Ditarik Tapi Jarumnya Masih Dalem Akhirnya Nyumpet Akhirnya Kesumpetan Jarum Kan Angin Yang Masuk Sudah Banyak Nanti Angin Yang Masuk Sudah Banyak Tapi Bensinnya Telat Kurang Itu Nanti Malah Jadi Nggak Bagus Kalau Masangnya Ketinggian Nanti Kalian Tarik Ke atas Jarumnya Tapi Masih Dalem Akhirnya Bensin Yang Keluar Kan Terhalang Terhambat Jarum Itu Bisa Berbet Oke Saya Rekomendasikan Di Garis Angka Ketiga Tengah Tengah Atau Empat Tiga Atau Empat Naik Di Paling Bawah Ya Dicoba Aja Karena Nanti Karakter Mesin Akan Beda Mesinku Mesin Mungkin Akan Beda Tapi Kalau Kalian Nanti Dapati Di Garis Yang Paling Bawah Nomor Satu Bawah Kok Ngejem Ya Kuih Masalah Kalian Geser Keatasi G Gapapa Yang jenis Ngoprek Itu Diteliti Di Periksa Satu Persatu Naikkan Satu Cuman Muter Ini Aja Dikendoni Tarik Pasang Spin Itu Pasang Lagi Biar Gampang Terus Digas Lagi Ternyata Kurang Enak Naikkan Lagi Angka Tiga Masih Kurang Enak Angka Empat Masih Ngejem Neng Saya Di Angka Empat Itu Sudah Nggak Ngejem Lagi Tak Gas Sampai RBM Seribu Kembali Lagi Dengan Baik Jadi Wih Bagi Kalian Kalau nanti Ngalami Ngejem Manjer RBM Nggak Mau Turun Cek Jarum Di Apakah Periksa Apa Pairnya Naik Pairnya Masih Oke Jarum Ngejem Angka Tiga Atau Empat Ya Itu Insya Allah Oke Dan Tergantung Karakter Mesin Kalian Karena Mesin Bito Bito Kalian Akan Ketemu Yang Paling Nyaman Di Angka Berapa Bito Bito Tapi Ngejem Kalian Ngeprek Beda Nanti Mas Bro Ngejem 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 Oke Ngejem Ngejem Enak Buang Tarik Responsif Responsif Dan Ngejem Manjer Oke Masalah Sempenting Pen Tapi Itu Masalah Disitu Tak Cerita Oke Nanti Kalian Ketemu Itu Kalian Serah Bingung Oh Ikilah Kata Mas Joyo Nge Ngeki Di Oda Oda Ngun Apa Gridnya Itu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatullahi 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 Bermanfaatullahi